di sini aku sama Barok sama Diki yang rekam dan sama Arif bintang tamu kita jadi kita ini membahas Sultan Kensusei HP yang lihat dulu HP ini HP dia semua yang ada bohong ya kita lihat dulu HP HP dia dari pertama kali makan ke Jepang Sony HP enggak jelas ini HP jepang iPhone buat main game ada iPad karena menang kecilnya iPod mas iPod baru sama HP sekarang dipakai kesehariannya kita bakal bahas semua HP ini fungsinya dibuat apa cewek satu sampai cewek ikram kita bahas semua nanti oke ini berjajarnya udah menurut pemakaian tahun ini udah dari paling awal sampai yang sekarang ya oke kita bahas dulu yang pertama nih HP apa nanti ini namanya Sony Xperia jadi ini ceritanya dulu pas kita masih di depok senta masih miskin ya masih miskin masih di pelatihan sebelum pergi ke Jepang ya saya membeli ini dengan harga sekitar 81 juta ke atas baru ya baru ya baru ya baru ya baru 1 juta ke atas itu kalau kita belum ke Jepang itu susah kali loh buat beli apalagi itu tahun 2016 ya ya sekitar 4 tahun yang lalu ya itu bener-bener susah nyari 1 juta itu ini ini HP pertama ini pasti yang legend legend ini sebenarnya masih ada yang legend tapi udah saya buang jadi 7 harusnya jadi 7 semua harusnya 8 experience satu lagi hilang anjir harusnya 8 boy kita bahas cuma nama yang ada di sini ya ya sekarang ini jadi ini HP ini dari 2016 sampai 2 setahun saya emak ini karena saya bosan saya membeli ini dengan harga satu satu man satu man seribu rupiahnya 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 sekitar sejuta empat ratusan kenapa beli yang ini kenapa nggak langsung ke head-down ke head-down HP itu karena ini cuman buat orang tua dulu oh siap buat ngecat orang tua khusus set orang tua iya iya dan selang tiga bulan terlima bulan bosen anjir jadi ada teman pertama nyaranin beli iPhone kalau masih belajar-belajar beli iPhone dulu iPhone sama kayak iPhone nah kebelilah yang ini ini iPod iPod jadi sebelum masuk jadi Apple fanboy ini dulu pertama iya iPod 5 buat kalian yang mau jadi Apple fanboy atau pengguna iPhone belajar pakai ini ini paling murah produk iPhone paling murah ini sekitar berapa sih 8ribuan lah 8000 yen berarti sekitar 1 juta juta produk iPhone paling murah sekarang juga paling segituannya ya segitulah paling satu jutaan bisa dapat cuman ini sama HP HP iPhone yang sekarang itu enggak ada bedanya nggak ada isinya sama-sama bisa buat ngecat semua WA lain semua bisa bisa semua bentuknya kecil aja cuman kecil minimal sama nggak ada slot memory eh slot kartu yang nggak ada iya nggak ada cuman pakai Wifi masih worth it worth it worth it para berarti kalau buat pemula yang mau belajar pakai iPhone bisa pakai iPod iPod jadi itu saran dari Apple fanboy baru setelah itu ini ada sejarah sejarah-sejarah nih cuman belajar atau apa ada belajar perselingkuhan hahaha sama ya itu baru buat buat perselingkuhan worth it worth it ini worth it kalau ketahuan soalnya ini orang tua ini perselingkuhan dan pacar Iya jadi video call bisa satu-satu ya itu bisa menambung berapa perselingkuhan tuh bisa tiga-tiga untuk Mila silahkan nonton video saya ini ada channel terbaru ya itu itu jangka waktu pemakaian berapa lama ini terus sekitar enam bulanan bulanan sampai berapa tuh sampai 2000 sekitar 2018 lah masuk ke awal 2019 saya membeli ini itu iPhone iPhone X Oh X iPhone X dengan harga waktu itu saya beli second dari teman nama Lexi Saputra Lexi Pratama Hendrawan saya beli HP ini eh merijal ya ya merijal dari aku juga sebenarnya hahaha jadi ini HP turun-temurun ya kan beli dengan harga sepatu-tempat mang wih sama sepatu sepatu-tempat apa tuh sepatu-tempat sepatu-tempatu sama empat mang uang eh bukan sepatu uang sama iPhone 6 woi aku juga ada beli iPhone 6 juga Oh iya iPhone 6 udah dijual jadi bener-bener dari iPhone 6 dari iPhone 6 7 eh iPhone 6 iPhone 5 iPhone 6 iPhone 5 7 nggak langsung ke 8 langsung ke X langsung ke X itu X berapa tuh XS atau XS aja ini aja ya ini ceri internal 22 256 masih new new parah dan harganya pun di undervalue ya di tahun itu ya bukan di tahun sekarang kalau di tahun itu bener-bener waktu itu masih mahal dan dia beli di undervalue di harga tahun ini berarti ini termasuk nggak rugi lah ya dia beli dimana bang tokonya apa bang suri adil ya suri adil manajemen yang di asuransikan ke itu HP itu gimana udah udah masuk orang tua dan ini belum jadi HP ini atau udah khusus game atau apa itu ini buat selingkuhan lagi selingkuhan lagi iya orang tua masih di HP yang lama gitu orang tua masih masih apa yang lama iya so orang tua masih worth it lah HP-HP jadul masih masih bisa orang tua orang tua mengiranya kita disini kerja susah jadi HPnya itu HP-HP jadul gitu jadi orang tua itu masih jadi yang penting video call jelas chat jelas sama ini yang paling jelas harusnya pengiriman pengiriman ini yang paling jelasnya bukti transfer paling jelas ya Iya terus yang kelebihan apa ini dibanding apa-apa yang HP ini tuh apakah HP yang membuatmu jadi cinta sama Apple atau gimana Iya ini karena kenapa ya X itu saya makanya seperti ringan dan karena membeli iPod 5 ini jadi saya terbiasa itu ya berarti bener-bener harus yang pemula pakai ini terus kalau ya orang kata bilang itu yang orang bilang pasti kalau udah pakai Apple susah pakai lain Iya bener-bener nah makanya dia udah pakai iPod terus dia pakai iPhone X nah di selanjutnya HP ini baru kita bahas HP head-on-head-on Oke kita sekarang baru masuk penjajakan biasanya kalau udah punya iPod dia pengen nih nah karena iPhone X ini nggak terlalu beda jauh harganya sama iPhone 8 nah dia pasti worth it kali kalau mau langsung upgrade dari iPod ke iPhone X daripada iPod ke iPhone 8 ini ya Nah setelah pakai iPhone X ini terus setelah pakai iPhone X ini kan ini termasuk buat game juga buat nelfon juga buat selingkuh juga ah buat nyari cewek juga kan ini sejarahnya paling panjang dan dari segi percintaan maksudnya ya setelah itu ngopi dulu ngopi dulu ngopi ngopi nah terus waduh waduh maaf tadi ada gempa Jepang biasa banyak gempa bos selang selama lima selang selama lima bulan enggak tahu kenapa kayak ada yang kurang gitu ada yang kurang iya udah empat HP ini ada yang kurang seperti ada yang kurang ada yang kurang itulah iPhone makanya jadi saya memutuskan untuk membeli iPhone XR Oh aku tahu ini apa yang kurang pasti bagian baterai Iya ya kan karena orang upgrade ke XR itu biasanya kalau baterai Iya benar maka kenapa Apple itu meningkatkan kinerja baterainya di iPhone XR karena mereka tahu keluhan-keluhan di iPhone X ke bawah itu baterai Iya bener ya dan kelebihannya XR ini kamera juga ya sedikit di upgrade dari X ya jadi beli ini karena baterai kinerja baterai baterai and kamera nah terus sekarang fungsinya setelah beli iPhone XR ini apa yang Bung Syarif ini gunakan ini buat pacar Oh buat pacar pacar buat calon istri jadi selingkuh 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 dulu baru punya pacar Iya siap habis selingkuh baru punya pacar Iya jadi ini buat pacar sama sama apa deh sama buat data-data embanking data-data kayak tunjangan masa depan uduh siap Hai terus worth it nggak pas ganti ke XR ini worth it banget baterai beda jauh baterai beda jauh ini bener-bener tahan lama sampai seminggu sel beli XR sampai kau lupa terakhir ngecas kapan lupa atau karena pas kau ngecas itu lupa nyabut terus dimainin terus jadi 100 terus hahaha oh begitu Kak jadi ini tuh buat game sama buat pacar mana dong coba di diambil dong barangnya untuk nah biar teman-teman tahu semua tuh yang XR mana yang sama iPhone X ya ya kita lihat bedain bedain kameranya bisa dilihat tubuh nah ini kan kameranya kayak urut I gitu kan kalau yang ini ketik bulat aja itu udah X sama XR ya kalau dari segi besaran sih XR dong XR besar sedikit ya besar sedikit tapi baterai sih bener-bener worth it jadi iPhone iPhone XR lebih worth it ya iya worth banget cuman kalau Mika ini kenapa emang ada coklat ini ya Hah karena emang Mika putih yang pertama iya putih ya buat teman-teman yang kalau mau pakai iPhone X HP mahal pakai Mika putih menurutmu worth it nggak kalau jadi coklat ini Hah kurang worth it ya kurang worth it mungkin teman-teman kalau mau beli pakai yang kayak gituan langsung warna coklat aja biar iya ini putih jadi coklat atau buat teman-teman yang suka warna coklat beli yang putih juga nggak apa-apa nanti nah ini dia kita harus bahas sekarang masih hot-hotnya hot ini kita singgirin dulu nah sekarang kita bahas ini karena tragedi sekitar sebulan yang lalu kita close up dulu ya barangnya emadu sih ini dulu mukaan oke oke karena sebelahnya sekitar sebelahnya yang lalu HP X ini hilang eh oh ilang tapi kenapa sih aku memutuskan beli ini karena aku tuh nggak bisa HPnya satu anjir walaupun waktu ini HP iPhone X-nya hilang ini X-nya masih ada masih ada beli yang baru tetep beli yang baru uang anggur terlalu banyak iya siap oke lebih ini sih lebih kepanas Oh iya kita bahas nanti belakangan belakangan backstory-nya setelah pemakaian berbari nih seminggu lebih ya sebulan lah sebulan ini dia apa ya Bos tunggu kita close up dulu mana nih barang ini barang iPhone 12 Doro iPhone 12 Pro yang sekarang itu masih buat kalangan umr Jakarta yang paling tinggi ya buat kalian umr Jakarta juga beli masih susah bos itu setidaknya dua bulan ya setidaknya tiga bulan dua bulan dua bulan abang 26 apa harga enggak harga-harga masih 26 2 2 3 kali umr Jakarta umr jatuh empat jutaan loh Hai anggap lima juta lah kalau dia kami anggap umr Jakarta lima juta masih tiga bulan roh ini tiga 26 23 lu Wah iya makanya empat bulanan umr Jakarta tanpa kalian kurang-kurangin untuk bayar kos Oke itu karyawan ya karyawan biasa bukan yang hedon-hedon ya Nah ini bukan kredit Jakarta ya nih iPhone 12 Pro Pro kamera tiga ini bukan kaleng-kaleng ya bukan bukan apa itu yang minta namanya HDC HDC bukan HDC ini asli ya nih lihat notifikasinya Instagram keluar nah ini bener-bener asli iPhone 12 dan ini kotak nih lihat nih kotak nih tajam juga tajam makanya dikasih casing nah ini casing juga anda karena Arif ini pecinta warna coklat casingnya putih lagi dan ini dia memang suka warna coklat nah sekarang kita kelebihan kekurangannya iPhone 12 setelah pemakaian satu bulan ini kekurangannya nggak dipakai kekurangannya nggak pernah dipakai bos Iya nggak pernah dipakai jadi ada perbedaan nggak sama yang dulu perbedaannya yang pertama baterainya joss bos Oh baterai baterainya yang lebih di upgrade sama Apple tuh ya semakin zaman semakin baterai lebih upgrade Tentu saya dengan kamera yang lebih upgrade lagi apa kamera pasti bos apa yang white-white-white-white-white-white itu lebih lebar lebih lebar lebih lebar dan mau tanya dong ini ke Bang Arif gimana mau spend uang segitu tuh mikir nggak Hai sebenarnya sih Hai enggak anjing enggak gaji-gaji juga bisa ini bisa ganti 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 gaji bulan kemarin sampai lupa nyimpen nggak di pakai berarti terlalu bersisa ya itu pengguna iPhone 11 mana coba lihatin lu dong ini ceritanya gini udah turunin HPnya turunin HPnya ada storynya kayaknya dia panas lihat aku yang banyak hutang beli HP mahal ya yang banyak uang kok nggak bisa beli katanya oke gitu ya sebenarnya tidak seperti itu ya sekarang masuk HP dulu nah gimana Oh iya terus ada keluhan-keluhan nggak perbedaan dari iPhone XR nih cuman kolesterol naik katanya sih kalau punya kalau punya dan megang HP iPhone 12 tuh katanya kepedean makin tinggi ya bener-bener para ya Iya terus ini kalau sering ke mall kan enggak ditaruh di saku gini-gini eh itu dia perbedaan iPhone 12 yang lain sama satu lagi nih orang banyak tanyain nih iPhone 12 ini bener gak sih kalau lagi pakai tangan lecet enggak ya enggak miskin berarti hei jangan gitu bos nanti rasius jadi aman sih aman aman iPhone 12 hoax aja itu yang tangan sampai luka itu bener-bener kalau dia nggak dikerjakan dia baringan terus berat berarti kan kebiasaan dengan hal-hal yang tumpul kan pas megang desain terbaru dari iPhone 12 kan sampai ada di Instagram itu iPhone 12 buat motong-motong bumbu itu jokes-jokes aja ya emad sebenarnya di desain yang nggak mungkinlah Apple desain buat ngelukain tangan kita bikin ini jadi walaupun gitu lagian juga pemilik iPhone apalagi iPhone 12 yang sekarang harganya masih head-on itu nggak mungkin lah dia beli juga dikasih casing bener-bener iya nggak mungkin beli of loss-an ini dipakai kecuali HP-HP kayak ini nih ya ini kalau udah iPhone X atas pasti pakai ini pelindung yang pertama karena HPnya nggak pengen dia rusak yang kedua ya emang yaitu memberikan rasa aman kita ya bener-bener bener-bener udah 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 lah ketemu kepanjangan video tentang review HP selatan ya lebih dekor segera mohon maaf wabila itu boleh dawa salamilikum warahmatullahi wabarakatuh bye hai 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 hai